Kenaikan harga beras ini dialami sejak sebulan terakhir, apalagi beberapa pekan lagi akan memasuki bulan suci ramadhan. Para pedagang beras di pasar Pababain, kota Makassar ini terpaksa menaikan harga beras sebesar Rp1.000 per liternya, lantaran kenaikan juga terjadi di tingkat distributor. Seperti yang dialami oleh Haji Intang, pedagang beras ini terpaksa menaikan harga berasnya, di mana sebelumnya harga beras medium dijual dengan harga Rp10.000 per liter, kini dijual Rp11.000 per liter. Dan untuk beras premium dulunya dijual Rp11.000 per liter, kini dijual dengan harga Rp12.000 per liter. Diketahui beras ini diambil langsung dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ada kenaikan Rp200 per pilung. Semua jenis beras? Iya, semua jenis beras. Itu dari harga berapa itu Haji? Kalau yang dulunya kan Rp10.000, naikin Rp11.000 per kilonya. Yang Rp11.000 naik Rp12.000. Oh, itu premium sama medium ya? Sama medium, iya. Oh, berarti semua rata-rata naik Rp1.000? Terus bagaimana penjualan sendiri? Ya, alhamdulillah. Biasa di halunya. Oh, masih tetap orang beli? Iya. Tetap jika mau media apa, karena ini kebutuhan sehari-hari. Pedagang perkiraan kenaikan harga beras masih akan terjadi jika sudah mendekati bulan suci Ramadan, lantaran kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.